selamat menikmati rumah Allah baik baik Allah meja guru maktab guru almudar terakhir buku tulis apa daft daftarun ammar ammar ya sama-sama dua dua kata buku muhammad penah pengajar rumah Allah meja guru buku tulis ammar artinya kepemilikan nah dalam idofah kalau memiliki makna kepemilikan kalau dalam bahasa Arab memiliki makna kepemilikan disebut al-idofah cuma dalam idofah ada beberapa syarat-syarat tertentu dua kata agar supaya memiliki makna diantara dua kata tersebut kepemilikan ada yang pertama syaratnya harus ada dua kata kata pertama kata pertama ya disebut mudof ya kata pertama ataupun disebut mu mudof dia harus nak naki roh apa naki roh tidak dimasuki alif lam itu naki roh ciri umumnya ya gitu dan kata kedua kata kedua atau mudof ilaih ilaih ya dia harus mak rifat itu yang pertama selamat menikmati selamat menikmati Sudah ditulis? Belum Harus ada dua kata Kata pertama dalam tanda kurung Itu disebut mudof Dia harus nakirah Tidak dimasuki alif lam Kata kedua Atau disebut dengan mudofun ilaih Dia harus ma'rifat Ya Coba kita cocokkan dulu Harus dua kata Satu Dua Dua Kemudian kata pertama disebut mudof Jadi yang pertama Ini disebut mu Mudof Kata kedua disebut mudofun ilaih Ini disebut mudofun ilaih Kata pertama Dia harus naki Nakirah Dia harus naki Nakirah Tidak boleh alkitabu Tidak boleh Tidak boleh alkitabu Alkitabu Kenapa? Kalau alkitabu berarti ma'rifat Karena ciri ma'rifat Ada alif Alif lam Ya Gitu Kemudian kata kedua Harus ma'rifat Muhammadun ma'ri Ma'rifat Kenapa Muhammadun ma'rifat? Nama O Nama orang Ciri isim ma'rifat Yang kedua adalah Dia nama orang Jadi semua nama orang Itu isim ma'ri Ma'rifat Diketahui Saya ngomong riad Itu tau riad Ya kan? Kalau saya Eh rojul Rojul Ma'rifat apa nakirah? Nakirah rojulun Ya Rojulun Itu nakirah Tapi kalau saya sudah bilang Riad Faham gak antum saya ngomong riad? Saya mengucapkan kalimat riad Pasti riad ini kan? Nah berarti makanya Nama orang itu Di antara ciri isim itu disebut Isim ma'ri Ma'rifat Masih inget gak? Isim ma'rifat sama nakirah Isim nakirah itu Isim yang umum Maknanya masih umum Kalau saya ngomong masjidun Belum tentu masjid uswatun Hasanah Belum tentu masjid al-mubah Al-mubar Karena masjidun Tapi kalau kita lagi ngobrol Di masjid uswatun Hasanah Saya harus ngomong Al-masjidu Al-masjidu Ada alif lamnya Kenapa? Karena yang kita obrolkan Masjid yang sudah Kita ketahui Kita lagi ngobrolin Masjid uswatun Hasanah Meskipun kita gak ngomong Masjid uswatun Hasanah Ketika kita ngobrol Tentang masjid uswatun Hasanah Gak usah diulang Masjidun uswatun Hasanah Gak perlu Hada almasjid Masjid ini Hada almasjidu Al ada alnya Berarti dia Ma'ri Ma'rifat Yang jelas Semua kata benda Kalau dimasuki alif lam Maka dia disebut Ma'ri Ma'rifat Kalau tidak dimasuki alif lam Maka disebut Naki Naki roh Kecuali nama Nama orang Gak harus dimasuki alif Alif lam Makanya saya katakan Disini Muhammadin Ma'rifat apa nakiroh Ma'rifat apa nakiroh Ma'rifat Kenapa Ma'rifat Karena nama Nama orang Ada yang namanya Deddy Ma'rifat berarti Ya Ada yang namanya Budi Ma'rifat Ada yang namanya Saiful Ma'rifat Jadi itu Ya Semua yang disebut Ma'ri Ma'rifat Nah Itu Jadi sesuai ya Dengan keadaan yang ada Begitu Kemudian Yang kedua Ya Meskipun nakiroh Isim Pake kata sajalah Eh pake isim sajalah Isim Pertama Ya Tidak Boleh Tan 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 Win Meskipun Naki Nakiroh Itu Isim Kedua Bisa Di Tan Win Dalam Dalam Gurung Jika Ya Tidak Ada Alif Lam Saya 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 Buatkan Kaedah Yang Semudah Mudahnya Biar Meskipun Antum Tidak Mendapatkan Keterangan Tapi Dari Kaedah Ini Sudah Menerangkan Dengan Jelas Meskipun Nakiroh Kenapa Saya Suruh Antum Duduk Di Depan Karena Biar Wisano Nulis Isim Isim Pertama Tidak Boleh Tanwin Meskipun Dia Naki Nakiroh Isim Yang Kedua Bisa Ditanwin Jika Tidak Dimasuki Alif Lam Baik Penjelasannya Isim Pertama Tidak Boleh Ditanwin Meskipun Nakiroh Ini Isim Nakiroh Dalam Kaedah Pertama Sudah Kita Sebutkan Nanti Kalau Sudah Digabung Dengan Ini Maka Dia Tidak Boleh Ditan Ditanwin Kitabun Menjadi Kitabu Sudah Tidak Boleh Ditanwin Isim Yang Kedua Dia Boleh Ditanwin Jika Tidak Ada Alif Lam Muhammadun Ada Alif Lam Tidak 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 Masih Dikaedah Pertama Ya Eh Masih Dikaedah Kedua Jadi Sudah Bukan Kitabun Lagi Tapi Berubah Menjadi Kitabu Olamun Berubah Menjadi Olamun Baitun Berubah Menjadi Maktabun Berubah Menjadi Daftarun Berubah Menjadi Daftarun Sudah Perubahannya Seperti Itu Ya Ini Dikaedah Kedua Kedua Tadi Pertama Sudah Yang Kedua Sudah Dan Yang Terakhir Ketiga Mana ya Atas aja Yang Ketiga Ya Isim Pertama Harokat Akhir Mengikuti Keadaannya Keadaannya Ada pun Isim Kedua Dia Mejrur Dengan Tanda Baca Baca Kas Roh Di Akhir Kata Ini Yang Terakhir Ketua kind Oh Tanda Baik, kita jelaskan Kaedah ketiga Adalah isim pertama Ini isim pertama ya Semuanya ini isim pertama Harokat akhirnya Mengikuti keadaannya Keadaan isim secara umum Harokatnya apa? Dom? Dommah Keadaan isim secara umum harokatnya Dommah, ingat Berarti dia tetap dom? Dommah, jangan dirubah Itu Faham sampai sini? Faham? Insyaallah Antum lihat ini ya Ada pun isim kedua Isim kedua mana? Dia majrur Masih ingat istilah majrur? Masih ingat? Isim majrur Isim majrur Dengan merubah Akhir Harokatnya Menjadi Kas Kasrah Muhammadun jadi apa? Muhammadin Al-mudarrisu jadi Al-mudarrisi Allahu menjadi Allahu menjadi Al-mudarrisu jadi Al-mudarrisi Ammarun menjadi Ammarin Jadi ini yang disebut Kitabu Muhammadin Buku Muhammad Pertanyaannya Ustadz kenapa dia Kasro? Kan tadi sudah Ana bilang Waktu saya tanya Antum Buku Muhammad Buku Milik Muhammad Nah Di antara Huruf Jer Di antara Huruf Jer Yang sudah kita Sebutkan kemarin Ada berapa Am? Empat Ada huruf Jer lain Yaitu huruf Lam Lam Yang berharokat Kas Kasro Tapi bukan Lam begini ya Tulisannya begini Ini termasuk Huruf Jer Artinya apa? Kepemilikan Milik Atau Kepunyaan Nah jadi Seakan-akan Huruf ini Ada di antara Dua kata Ini Kitabu Li Kolamu Li Baitu Li Maktabu Li Daftaru Li Seakan Akan Jangan Jangan antum Tulis Li Seakan-akan Karena dia Ido Ido Jadi Ininya Tidak Ditulis Tapi Maksudnya Tetap Dia Dikasroh Kan Disebabkan Karena Apa? Seakan-akan Ada huruf Jer Seakan-akan Ada huruf Jer Huruf Jer Apa? Li Makanya Kalau antum Tanya Milik Siapa Tadi ada Kunci yang Hilang Milik Siapa Kunci Ini Siapa Bahasa Arabnya Apa? Man Berarti Li Man Kunci Ini Hadha Al Miftahu Liman Hadha Al Miftah Nambah Satu Lagi Kau Saya Kata Li Nah Yang Akhirnya Yang tadinya Kitabun Muhammadun Menjadi Kitabu Muhammadin Qalamul Mudar Risi Baitullahi Maktabul Mudar Risi Daftaru Ammarin Maka Susunan Ini Disebut Ido Fah Tuyup Ya Yang gak faham Tanya Gak usah diulang Nanti dilihat Di Youtube Aja Gak usah diulang Gak usah diulang Gak usah diulang Gak usah diulang Saya sedikit tambahin Biar Antum Biar Antum bisa Nulis Maham Paham Sendiri Di rumah Perubahannya Dari Yang pertama Ini Sampai ketiga Yang pertama Nama kan Kita Kita Bun Sama Moham Madun Berubah Menjadi Kita Bu Sama Moham Madun Kemudian Berubah Menjadi Menjadi Kita Bu Moham Madin Nah Perubahannya Begini Ini Yang Kaedah Pertama Kedua Dan Yang Yang Ketiga Da Da Sama Kom Sama Pertama Sama Ketiga 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 Sama Ketiga Ketiga Terima kasih. 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 Buku. Buku. Terima kasih. 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 terima kasih.